Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Jadi sesuai dengan request kalian semua Hari ini aku bakalan kasih tau kalian Cara bikin wajah putih, mulus, dan glowing Hanya dengan menggunakan Dua bahan aja, dan semua bahannya ini Bisa kalian dapetin di rumah kalian Cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya Sendiripun juga sangat mudah Dan sekaligus di video aku hari ini Aku bakalan praktekin di gelut wajah aku secara langsung Barkan lebih paham lagi dan juga lebih jelas lagi Bagaimana cara pengaplikasiannya Dan bagaimana hasilnya Nah pasti kalian udah penasaran Banget kan apa saja si bahan-bahannya Dan bagaimana sih cara pembuatan dan juga Cara pengaplikasiannya Makanya kalian harus sendirin sampai habis Sampai ada yang di skip ya guys, oke Oh iya guys sebelum kasih tau kalian Cara pembuatannya, langsung aja aku bakal Tutunjukin ke kalian untuk kedua bahannya Terlebih dahulu, jadi untuk bahan yang pertama Yang harus kalian siapkan adalah pupuk kopi Nah untuk pupuk kopinya sendiri kalian bisa pakai Merek apa aja yang terpenting Bupuk kopinya ini harus original tanpa ada campuran gulanya Kali ini aku bakal menggunakan bubuk kopi kapal api Nah untuk bubuk kopi ini bagus banget digunakan untuk mencerahkan Mengangkat sasal kulit mati Serta bisa digunakan untuk menghaluskan kulit wajah Dan kita lanjutkan untuk bahan yang kedua yang harus kalian siapkan adalah Susu dengaun Nah untuk susu dengaunnya ini kalian harus memilih susu dengaun yang berwarna putih Atau rasa vanila Harganya sangat murah meriah banget Satu saset ini aku beli harganya itu cuma Rp 1.500 Nah jadi itu dia adalah kedua bahannya Oke langsung aja aku bakal kasih tau kalian Untuk cara pembuatannya Cara pembuatannya sendiri pun sangat gampang dan juga simpel banget Yang pertama kita siapin terlebih dahulu wadahnya Kemudian langsung aja Kita tuangkan untuk bubuk kopinya Untuk bubuk kopi ini aku bakal ambil kurang lebih sekitar 1 sendok teh aja Sudah sudah kemudian tinggal kita masukkan juga untuk susu dengaunnya Susu dengaun ini takarannya juga sama Cukup 1 sendok teh aja Nah untuk kalian ini yang tanya Kak kalau aku ingin menggunakan susu bubuk merek lain Boleh gak sih kak? Boleh Jadi tidak harus menggunakan merek susu dengaun Kalian juga bisa menggunakan susu bubuk merek lainnya Jika sudah kemudian tinggal kita tuangkan aja untuk air Kalau airnya ini kita tuangkan secukupnya saja Yang terpenting nanti maskernya itu tidak terlalu kental Dan juga tidak terlalu cair Nah tapi jika kalian ingin menggunakan air mawar itu juga boleh banget Malah hasilnya itu bisa lebih cepat dan juga lebih maksimal Jika sudah kemudian langsung aja diaduk-aduk Sampai semua bahannya ini tercampur rata dan membentuk seperti pasta Kalau semua bahannya ini sudah tercampur rata Langsung aja kita aplikasikan merata di seluruh kulit wajah Bener-bener gampang banget kan? Tapi sebelum kalian mengaplikasikan maskering di kulit wajah Kalian harus memastikan kalau wajah kalian itu harus bener-bener bersih terlebih dahulu Jadi sebelumnya kalian harus ngebersihin wajah kalian dulu Dengan menggunakan milk cleanser ataupun micellar water Kemudian mencuci muka kalian dengan menggunakan facial foam Setelah benar-benar bersih kemudian kalian pakai si masker ini Dan berdua sekarang ini wajah aku sudah bersih dan aku pun juga sudah cuci muka Oke langsung aja aku bakalan aplikasikan Nah untuk kali ini aku bakal mengaplikasikannya itu pakai kuas masker aja Lebih gampang dan juga tidak berantakan Nah saat pertama kali diaplikasikan di kulit wajah itu tidak ada sensasi dinginnya gitu Bener-bener enak dan juga berasa sejuk Atau untuk kalian yang ingin mengaplikasikan masker ini dengan menggunakan tangan itu juga boleh banget Tapi aku saranin untuk kalian Untuk kalian yang ingin mengaplikasikan maskernya ini dengan menggunakan tangan Kalian harus memastikan tangan kalian itu harus bener-bener bersih Jadi sebelumnya kalian harus ngecuci tangan kalian terlebih dahulu Baru aplikasiin di kulit wajah Karena jika kalian tidak mencuci tangan kalian terlebih dahulu Kuman dan juga bakteri yang ada di kulit tangan kalian itu bisa berpindah dan menempel di kulit wajah kalian Itu yang bisa menyebabkan timbulnya jerawat, peruntusan, bahkan bisa timbul iritasi Nah jadi ini dia aku udah selesai mengaplikasikan maskernya di seluruh kulit wajah aku Jika sudah kemudian langsung aja kita diemin dulu kurang lebih sekitar 10-15 menitan gitu Atau kalian tunggu hingga masker ini tuh kering Dan langsung aja aku bakalan skip video bergakalaman ya guys Stay tuned Oke jadi ini dia aku udah selesai mengaplikasikan maskernya di seluruh kulit wajah aku Dan sekarang ini wajah aku tuh udah kering dan juga sudah aku bilas Oke langsung aja aku bakalan sedikit review Jadi setelah selesai aku menggunakan masker ini yang paling aku rasakan Sekarang ini wajah aku tuh langsung kelihatan makin cerah, makin putih, makin glowing Dan juga kelihatan makin kinclong lihat Wajah aku sekarang ini tuh kelihatan makin sehat Dan tuh tekstur kulit wajah aku yang semuanya itu berasa kasar, kering dan juga gerat ya kan Sekarang ini jauh lebih halus, lebih lembut, lebih lembab dan juga sangat kenyal Bener-bener sebagus itu, padahal modalnya cuma 2 bahan aja Cuma bubuk kopi dan juga susu dan kok Tapi hasilnya udah semantul ini Dan untuk kalian yang mau hasilnya itu bisa lebih maksimal lagi Kan harus rutin dan juga telatnya dalam menggunakannya Dalam 1 minggu cukup menggunakan masker ini 2-3 kali aja Dan untuk masker ini tuh bisa digunakan untuk semua jenis kulit Termasuk untuk kalian memiliki jenis kulit yang berjerawat dan juga sensitif seperti aku Bisa juga digunakan untuk segala usia Termasuk untuk kalau masih anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua Dan masker ini tuh emang sebagus ini hasilnya Dan juga enak banget dipakainya Oke, jadi saja video dari aku Semoga benar-benar kalian bisa bermanfaat Dan juga bisa berguna untuk kalian semua Dan buat kalian suka dengan video ini Jangan lupa like dan komen dikasih Dan selanjutnya bisa langsung aja komen di bawah Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian ya Sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa juga subscribe channel aku ini ya guys Tunggu video aku selanjutnya Tidak forward, cing Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax